hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan ajak kalian untuk memasak porgetil kentang ya campurannya itu ini daging sapi yang sudah dicincang ya kita beli yang sudah dicincang jadi mudah mencampurnya ya dengan bawang daun apa bawang bombay setengahnya ya saya pakai setengahnya ini karena besar ya lalu ini kentangnya empat hari ini saya ingin saya ajak kalian untuk memasak pergetil kentang ya resepnya simple sekali ini nah ini kan ini kan tadi saya saya cuci dulu ya dulu baru nanti dikupas eh dipotong dadu dadu digoreng lebih gurih dan lebih wangi ya ya teman-teman usahakan ketika memasukkan kentang itu posisi minyak gorengnya itu panas ya panas sehingga sehingga ketika dimasukkan itu langsung matang ini masih cepet empuk gitu kalau apa-apa penyakit panas kali ya ya sambil disambil matangin buncis untuk sayurannya ya kerja sambil mengerjain yang lainnya karena ngejar waktu ya Nah ini ada udah matang yang tinggi jenis satu sini terus nanti kita pakai pakai alat ini ya nih potong-potong jadi satu ini minyaknya udah turun ya ini ada telurnya telur kuningnya dua telur kuningnya dua Hai dikit-dikit maksudnya nanti jadi satu jangan lupa ditambahkan ladu bubuk garam atau roiko atau roiko ya sesuai seleranya secukupnya aja kalian yang biasa masa pasti tahu dikira-kira aja jangan terlalu banyak karena terlalu asin juga tidak enak ya nah teman-teman kan dibulit-bulit seperti ini ya Nah nanti ketika mau masukkan goreng baru dibalurin ke seluruh putihnya ya oke nah hasilnya seperti ini teman-teman lumayan kan banyak ya dari empat kentang tadi ya teman-teman segini Hai ingin tidur katanya ya 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 Hai panggung Hai panggung Hai panggung Hai koko panggung ngawat, tau sih mau gitu, tepok labar, jadi ini bener-bener nge-ngek sebenarnya labar nabar banget sih ya, orang tadi dia udah makan mantap shake pie ga usah banyak bagian, nanti terbalik aja merupakan wana kata gari ini tadi pinjaknya juga susah bingkannya tadi, orang tadi orang tadi do you not find it? ternyata Скö yang tidak. saya dekatkan sedikit ya sebentar garingnya karena mentangnya udah matang ya jadi tinggal matangin bawang-bawang bayinya sama taggingnya Jadi orang lakas Mokong kakit Mokong kakit né Nih kakit Nih kakit Nih kakit Nih kakit Nih kakit selamat menikmati 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 selamat menikmati